Nepal adalah negeri yang penuh misteri dan keajaiban, terletak di pegunungan Himalaya. Di sini, tradisi kuno bertemu dengan kehidupan modern. Setiap sudutnya menyimpan cerita menarik yang menunggu untuk ditemukan. Dari kuil-kuil mistis yang dihiasi ukiran cantik hingga pasar yang ramai dengan warna dan aroma, Nepal menawarkan banyak pengalaman unik. Negara ini memiliki banyak hal aneh dan tidak terduga yang hanya bisa ditemukan di sini. Mari kita bersama-sama menjelajahi keunikan dan misteri yang membuat Nepal begitu spesial. Siapkan diri untuk terpesona saat kita menjelajahi tempat-tempat menarik di Nepal. Nepal adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan, dikenal sebagai Republik Demokratik Federal Nepal. Negara ini berada di pegunungan Himalaya dan terkurung daratan, berbatasan dengan Tibet, China, di utara dan India di selatan, timur, dan barat. Ibu kota dan kota terbesar Nepal adalah Kathmandu. Nepal memiliki masyarakat yang beragam dengan berbagai etnis, bahasa, dan agama di mana bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Nepal. Luas Nepal sekitar 147.516 km persegi dan berdasarkan data terbaru hingga 2023, populasi negara ini diperkirakan sekitar 30 juta jiwa. Jarak dari Jakarta, Indonesia, ke Nepal berkisar antara 3.500 hingga 4.000 km. Untuk perjalanan dengan pesawat, waktu tempuh bisa antara 8 hingga 12 jam atau lebih, tergantung pada rute dan waktu transit. Harga tiket pesawat Jakarta Kathmandu mulai dari 3 juta rupiah, tetapi bisa bervariasi tergantung maskapai yang dipilih. Rute ini sangat populer di kalangan wisatawan, baik untuk liburan maupun urusan bisnis, sehingga tiket pesawat Jakarta Kathmandu sering dicari oleh para pelancong sepanjang tahun. Nepal adalah surga bagi para penggemar olahraga ekstrim dan petualangan. Dengan gunung Everest yang megah di ketinggian 8.848 meter, banyak pencari sensasi datang ke sini untuk menaklukkan tantangan. Di bawah jajaran Himalaya, ada banyak jalur trekking yang menarik dan menantang yang siap untuk dijelajahi. Bagi Anda yang tertarik, ada berbagai kegiatan ekstrim yang bisa dicoba, seperti panjat gunung, trekking di hutan, lompat tali, para layang, dan naik balon udara. Walaupun mungkin terasa menakutkan, pengalaman ini bisa sangat mengesankan dan seru. Jadi, jika Anda mengunjungi Nepal, apakah Anda berani untuk mencoba salah satu kegiatan ekstrim tersebut? Bagikan pendapat Anda. Di Nepal, sangat tabu untuk menyentuh kepala seseorang. Jika Anda mengunjungi Nepal, sebaiknya hindari melakukan hal ini kepada penduduk setempat. Bagi orang Nepal, kepala dianggap bagian tubuh yang suci dan hanya biksu serta orang tua yang boleh menyentuhnya. Selain itu, menyentuh barang dengan kaki juga dianggap tidak sopan. Jadi, saat bepergian ke Nepal, penting untuk menghormati dan mengikuti adat istiadat ini. Kumari adalah sebutan untuk gadis kecil yang dipuja sebagai Dewi hidup dalam tradisi Hindu. Menurut kepercayaan, Dewi Durga bersemayam di dalam tubuh gadis-gadis muda yang belum mengalami pubertas. Di Lembah Kathmandu, Nepal, gadis-gadis dari komunitas Syakya dan Bajaria dipilih untuk menjadi Kumari. Mereka tinggal di tempat khusus yang disebut Kumari Gar, di mana mereka dirawat oleh para pendeta dan pengasuh. Tugas Kumari tidak hanya simbolis, mereka memiliki tanggung jawab penting. Mereka harus menjalani puasa khusus, menyambut penyembah, dan memberikan berkat melalui aura spiritual mereka. Menariknya, para pelayan Kumari selalu membawa mereka pergi agar kaki mereka tidak menyentuh tanah. Di Kathmandu, Patan, dan Bhaktapur, masing-masing memiliki kumaris mereka sendiri. Tetapi Kumari dari Kathmandu sangat dihormati dan dianggap sebagai Dewi hidup yang paling penting di Lembah itu. Tradisi ini bukan hanya tentang praktik keagamaan, tetapi juga merupakan bagian penting dari budaya Nepal. Kalender Nepal yang dikenal sebagai Bikram Sambat atau Vikram Sambat adalah kalender matahari yang memiliki hubungan kuat dengan tradisi dan budaya Hindu. Kalender ini unik karena 57 tahun dan 8 bulan lebih awal dari kalender Gregorian yang biasa kita gunakan. Misalnya, jika kita saat ini berada di tahun 2022 menurut kalender Gregorian, di Nepal sudah tahun 2079 dalam kalender Bikram Sambat. Artinya, orang Nepal seolah-olah hidup di masa depan. Kalender Bikram Sambat tidak hanya tentang watu, tetapi juga sangat rikat dengan budaya dan tradisi masyarakat Nepal. Semua perayaan dan acara penting dijadwalkan berdasarkan kalender ini. Salah satu contohnya adalah Festival Dasyain, yang merupakan salah satu perayaan terbesar di Nepal. Festival ini dirayakan sesuai dengan bulan lunar dalam Bikram Sambat dan sangat berarti bagi masyarakat Nepal. Ada juga perayaan tahun baru Nepal yang menandai awal tahun baru dalam kalender Bikram Sambat. Ini adalah waktu yang penuh dengan kegembiraan bagi orang Nepal, di mana mereka merayakan kebahagiaan dan awal yang baru. Dengan demikian, kalender Bikram Sambat tidak hanya sekadar angka dan tanggal, tetapi juga mencerminkan warisan budaya Nepal yang kaya. Kalender ini menggambarkan cerita, tradisi, dan perayaan yang membentuk pengalaman hidup masyarakat Nepal. Di Nepal, Minggu adalah hari kerja yang mungkin terasa aneh bagi banyak orang, terutama orang barat, di mana Minggu biasanya dihabiskan untuk bersantai. Namun, situasi ini memiliki akar yang dalam-dalam budaya Nepal, yang dulunya merupakan kerajaan Hindu hingga tahun 2008. Dalam agama Hindu, setiap hari dalam seminggu terkait dengan dewa tertentu. Misalnya, Sabtu dihubungkan dengan Shanidev, dewa keadilan. Banyak orang percaya bahwa bekerja pada hari Sabtu dapat menarik perhatian negatif dari Shanidev, sehingga mereka lebih suka menggunakan hari itu untuk bersantai dan merenung. Sementara itu, Minggu di Nepal dianggap sebagai hari yang baik untuk bekerja. Ini karena hari Minggu dipersembahkan untuk Rafi, dewa matahari. Banyak orang Nepal percaya bahwa bekerja pada hari ini adalah cara untuk menunjukkan hormat kepada Rafi dan meminta berkatnya untuk Minggu yang akan datang. Dengan demikian, bekerja pada hari Minggu menjadi bagian dari tradisi spiritual dan dedikasi mereka. Jadi, meskipun tampak berbeda, pandangan orang Nepal tentang Minggu mencerminkan nilai dan kepercayaan mereka yang mendalam terhadap budaya dan agama mereka. Di Nepal, ada konsep yang disebut Jutho, yang berkaitan dengan kenajisan, terutama ketika datang ke aturan makan dalam tradisi Hindu. Jika Anda pernah tinggal di rumah tangga Hindu di Nepal, Anda mungkin telah memperhatikan beberapa aturan makan yang berbeda. Salah satu aturan utamanya adalah bahwa setelah Anda mulai makan, tidak diperbolehkan untuk berbagi makanan dari piring Anda dengan orang lain, kecuali jika mereka adalah keluarga atau teman dekat. Melakukan hal ini dianggap kasar dan tidak bersih. Selain itu, jika Anda menggunakan sendok atau centong saji, penting untuk tidak mencicipi makanan dengan mulut Anda menyentuh alat tersebut, karena ini juga dianggap tidak bersih. Setelah Anda selesai makan, piring dan peralatan Anda dianggap Jutho atau tidak murni sampai dicuci dengan bersih. Oleh karena itu, penting untuk membersihkannya sebelum menggunakan kembali. Saat menggunakan wadah umum untuk minum, seperti teko atau kendi, Anda harus hati-hati agar tidak membiarkan mulut atau bibir menyentuh pinggiran wadah itu. Ini adalah tindakan kecil tetapi penting untuk menunjukkan rasa hormat dan menjaga kebersihan. Terakhir, penting untuk menghormati ruang pribadi orang lain saat mereka makan. Berjalan di atas makanan seseorang atau mengganggu ruang makan mereka dianggap sangat tidak sopan. Walaupun beberapa orang mungkin merasa aturan ini ketat, mereka memiliki tujuan yang penting, yaitu menjaga kebersihan, kesopanan, dan keseimbangan dalam rumah tangga. Menghargai perbedaan budaya Nepal memerlukan pemahaman dan penghormatan terhadap aturan-aturan ini. Dalbhat adalah makanan khas Nepal yang terdiri dari sup, nasi, dal, kacang-kacangan, dan pilihan kari. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah orang-orang Nepal benar-benar makan makanan ini setiap hari? Jawabannya adalah ya, karena dalbhat bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga sangat praktis dan berguna. Nepal memiliki berbagai medan, mulai dari pegunungan tinggi hingga lembah subur. Bagi banyak orang di Nepal, terutama yang tinggal di daerah perbukitan, dalbhat, memberikan energi yang diperlukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Bayangkan bangun pagi dan bersiap menghadapi hari yang penuh pekerjaan di ladang atau menjelajahi medan yang berat. Dalam situasi seperti itu, mereka membutuhkan makanan yang bisa memberikan energi yang bertahan lama. Selain itu, Nepal memiliki lebih dari 100 kelompok etnis yang berbeda dan masing-masing menambahkan sentuhan khas mereka pada hidangan dalbhat. Masakan Nepal kaya akan variasi rasa, mulai dari kari pedas hingga acar asam. Dalbhat bukan hanya lezat, tetapi juga sangat sehat. Makanan ini kaya akan protein, serat, vitamin, dan mineral penting, semua nutrisi yang diperlukan untuk memberi energi pada tubuh dan membuat Anda merasa kenyang. Dengan semua manfaat ini, tidak heran dalbhat menjadi makanan utama bagi banyak orang di Nepal. Orang-orang Nepal yang dikenal sebagai porter memiliki kekuatan super yang luar biasa. Mereka adalah tulang punggung industri pendakian gunung dan trekking di Nepal, terutama di pegunungan Himalaya yang tinggi, di mana jalan yang baik dan transportasi sangat terbatas. Porter bertanggung jawab untuk membawa segala sesuatu mulai dari perbekalan hingga peralatan, seringkali dengan bobot lebih dari 100 kg. Semua ini dilakukan di medan yang curam dan menantang, di ketinggian di mana udara sangat tipis. Lalu, bagaimana mereka bisa melakukan semua ini? Salah satu kunci kekuatan dan daya tahan mereka adalah penggunaan tali pembawa tradisional yang disebut NAMO. Tali ini membantu mendistribusikan berat secara merata di tubuh mereka, sehingga mengurangi ketegangan dan meningkatkan efisiensi. Dengan cara ini, mereka dapat membawa beban yang lebih berat dengan lebih mudah. Para porter biasanya mulai bekerja sejak muda, yang membantu mereka membangun kekuatan melalui kerja keras selama bertahun-tahun. Tubuh mereka beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan, mengembangkan otot yang kuat dan kebugaran kardiofaskular yang baik. Meskipun kemampuan mereka mengesankan, para porter juga harus pintar dalam mengelola energi mereka. Mereka mengambil istirahat secara teratur, tetap terhidrasi, dan mengkonsumsi makanan yang tinggi energi untuk menjaga stamina mereka. Di Nepal, sapi dianggap suci dan memiliki status yang sangat penting dalam kepercayaan agama, praktik budaya, dan kegiatan ekonomi. Rasa hormat terhadap sapi sangat mendalam dalam kehidupan sehari-hari orang Nepal yang mencerminkan hubungan mereka dengan hewan ini. Daging sapi hampir tidak bisa ditemukan di toko atau restoran di Nepal. Sebagai hewan suci bagi umat Hindu, sebelumnya penjualan dan konsumsi daging sapi adalah hal yang ilegal. Namun, karena Nepal kini adalah negara sekuler, orang dari agama lain diizinkan untuk mengonsumsi daging sapi. Meskipun demikian, masih jarang untuk menemukan tukang daging yang menjual daging sapi di Nepal. Di Nepal, buku dianggap sangat penting dan diperlakukan dengan penuh hormat. Buku lebih dari sekadar sumber pengetahuan. Mereka dihormati karena perannya dalam pendidikan dan kehidupan. Salah satu praktik tradisional yang umum adalah menyentuh buku didahi sebelum membacanya. Ini adalah cara untuk menghormati buku sebagai sumber kebijaksanaan dan pengetahuan. Anak-anak di Nepal diajarkan untuk menghormati buku karena mereka memberikan pengetahuan yang berharga. Ada juga beberapa aturan yang harus diikuti. Misalnya, seseorang tidak boleh duduk di atas buku, menyentuhnya dengan kaki, atau menendangnya. Hal ini karena orang-orang percaya bahwa Dewi Saraswati, Dewi pengetahuan dan pembelajaran, bersemayam dalam buku. Tidak menghormati buku dianggap bisa membuat seseorang menjadi bodoh. Gai Jatra adalah festival unik yang merayakan humor di Lembah Kathmandu, Nepal. Festival ini memberikan suasana yang ceria, di mana jalan-jalan dihiasi dengan karangan bunga dan keluarga-keluarga berpakaian terbaik membawa sapi-sapi melalui jalan-jalan yang berliku. Festival ini berasal dari abad ke-17 pada masa Raja Pratap Mala. Legenda menyebutkan bahwa Raja merasa sedih atas kehilangan putranya dan memutuskan untuk mengadakan prosesi sapi untuk membantu mereka yang juga berduka. Dari situlah Gai Jatra lahir. Jika seseorang tidak mampu membeli sapi, tidak perlu khawatir. Dalam semangat Gai Jatra, anak-anak bisa berpakaian seperti sapi dan orang-orang juga bisa mengenakan kostum yang mewakili orang-orang tercinta yang telah meninggal. Sehingga semua orang dapat turut berpartisipasi dalam festival ini. Namun, Gai Jatra bukan hanya tentang berkabung. Festival ini juga tentang merayakan kehidupan dengan tawa. Ada pertunjukan jalanan, sandiwara lucu, dan lagu-lagu yang mengolok-olok berbagai hal, mulai dari politik hingga kehidupan sehari-hari. Selama Gai Jatra, semua orang, termasuk pejabat tinggi dan warga biasa, menjadi sama. Ini adalah saat untuk melepaskan diri dan merangkul absurditas hidup. Keunikan Gai Jatra terletak pada semangat penerimaan dan persahabatan yang terasa di udara. Di festival ini, hambatan sosial hilang dan tawa menjadi bahasa universal yang menyatukan semua orang. Gai Jatra adalah perayaan di mana humor dan kenangan saling terhubung menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Tahukah Anda bahwa lebih dari 80% penduduk Nepal menganut agama Hindu? Dalam agama ini, terdapat dasar sistem kasta yang membagi masyarakat menjadi empat kelompok utama. 1. Brahmana, pendeta, dan sarjana. 2. Ksatria, prajurit, dan penguasa. 3. Faisya, pedagang, dan petani. 4. Sudra, buruh, dan penyedia layanan. Setiap kasta memiliki hak dan tanggung jawabnya sendiri. Meskipun Nepal mengalami modernisasi dan urbanisasi, sistem kasta masih memiliki pengaruh yang besar, terutama di desa-desa terpencil. Ini bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari saat ini. Sekarang, mari kita bicarakan tentang praktik tak tersentuh. Ini adalah praktik di mana orang-orang dari kasta yang lebih rendah diperlakukan sebagai inferior dan sering dilarang berinteraksi dengan orang-orang dari kasta yang lebih tinggi. Praktik ini menciptakan hambatan sosial yang dalam-dalam masyarakat Nepal. Namun, meskipun sistem kasta terlihat kaku, ada gerakan yang berkembang untuk mengubah keadaan ini. Banyak organisasi dan individu di seluruh Nepal bekerja keras untuk mengatasi hambatan ini dan mempromosikan kesetaraan bagi semua. Dari inisiatif pendidikan hingga gerakan akar rumput, ada harapan untuk perubahan. Angin perubahan sedang berhembus, dan saat kita terus berkembang sebagai masyarakat, penting untuk menghadapi masalah ini secara langsung dan berjuang menuju masa depan yang lebih inklusif dan adil. Lumini, tempat kelahiran Dewa Buddha, terletak di kaki Bukit Himalaya, sekitar 25 km sebelah timur kota Kapila Fastu di India. Disinilah Ratu Maya Dewi melahirkan Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Dewa Buddha pada tahun 623 sebelum Masehi, lebih dari 2.600 tahun yang lalu. Lumini adalah situs penting bagi para peziarah Buddha dan terdapat berbagai peninggalan arkeologi, termasuk kuil dan tangga yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Ketika mengunjungi Nepal, banyak wisatawan menjelajahi Lumini termasuk Taman Suci Kuil Maya Dewi yang dibangun hampir 2.600 tahun yang lalu. Lumini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Selain Lumini, Nepal juga memiliki 3 situs lain yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO. Taman Nasional Chitwan, Lembah Kathmandu, dan Taman Nasional Sagar Madha. Keanekaragaman etnis di Nepal sangat kaya dan beragam, dengan lebih dari 80 kelompok etnis yang tinggal di negara ini dalam harmoni. Ada lebih dari 123 bahasa dan dialek yang diucapkan di Nepal. Setiap kelompok etnis memiliki budaya, tradisi, dan festival yang unik yang dihormati dan dirayakan dengan cara masing-masing. Budaya Nepal mencerminkan berbagai pengaruh dari agama, makanan, musik, dan cerita rakyat yang beragam. Dua kelompok utama yang saling memengaruhi adalah orang Tibet Burma dari utara dan Indo-Aryan dari selatan. Banyak orang Nepal, terutama yang tinggal di daerah Himalaya, melakukan perjalanan ke Tibet untuk berdagang dan pertukaran budaya. Misalnya, kelompok bahan dan cetri umumnya terlibat dalam pertanian dan peternakan, sementara orang baru lebih berfokus pada bisnis, terutama di lembah Kathmandu dan kota-kota lainnya. Alun-alun darbar di Kathmandu dan Patan adalah tempat yang penuh dengan situs warisan yang menarik untuk dikunjungi. Namun, ketika orang berpikir tentang Nepal, mereka sering membayangkan Himalaya yang tertutup salju dan gunung Everest yang tinggi yang menjadi tantangan bagi para pendaki. Selain menjadi surga bagi pendaki gunung, Nepal juga dikenal karena ketenangan dan kedamaian yang ditawarkannya. Banyak wisatawan datang ke Nepal untuk merasakan suasana tenang di tengah hirupiku kehidupan sehari-hari. Ini adalah tempat suci yang memungkinkan orang untuk melupakan stres dan tekanan hidup sejenak. Pemandangan yang menakjukan di Nepal membuat banyak orang ingin mengunjunginya setidaknya sekali seumur hidup. Nepal bukan hanya tentang petualangan, tetapi juga tentang menemukan ketenangan dan kedamaian bagi jiwa. Nepal memiliki kehidupan liar yang sangat kaya, berbeda dengan pandangan umum yang menganggapnya sebagai tanah Himalaya yang tertutup es. Sebenarnya, Nepal adalah rumah bagi beberapa spesies satwa liar paling langka dan berharga. Banyak ahli biologi menyebut Nepal sebagai Amazon Asia karena keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan masih banyak yang belum dieksplorasi. Nepal memiliki lebih dari 3.160 spesies anggrek yang mencakup lebih dari 2% dari semua spesies anggrek di dunia, serta 6% spesies rhododendron. Negara ini juga menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari 30 spesies hewan dan lebih dari 800 spesies burung. Anda juga dapat menemukan lebih dari 650 spesies kupu-kupu dan lebih dari 6.000 spesies nengat di hutan lebat Nepal. Beberapa hewan langka yang dapat ditemukan di sini termasuk badak, harimau bengal, buaya, macan tutul salju, panda merah, dan beruang hitam Himalaya. Jika Anda penggemar satwa liar, Taman Nasional Chitwan adalah tempat yang wajib dikunjungi saat berada di Nepal. Taman ini adalah satu-satunya tempat di dunia di mana harimau bengal tinggal. Ada juga sekitar 400 gajah Asia yang terancam punah dan berbagai spesies langka lainnya seperti badak bercula satu, serigala, dan macan tutul. Taman ini juga menjadi rumah bagi banyak mamalia dan pretil seperti rubah liar, musang, berang-berang, serta sekitar 100 spesies ikan yang hidup di hutan mangrove, sungai, dan danau. Nepal adalah tuan rumah festival pengorbanan hewan terbesar di dunia yang dikenal sebagai Festival Gimi. Festival ini diselenggarakan setiap 5 tahun di desa Bharara, sekitar 160 km selatan Kathmandu, dekat perbatasan India. Ratusan ribu orang menghadiri acara dua hari yang berlangsung pada tanggal 3 dan 4 Desember. Peserta percaya bahwa pengorbanan hewan akan menenangkan Dewi Gimi dan membawa keberuntungan bagi mereka. Pada tahun 2009, diperkirakan sekitar 500 ribu hewan termasuk kerbau, kambing, dan merpati disembeli. Namun, jumlah ini menurun menjadi sekitar 30 ribu pada tahun 2024. Di Nepal juga ada Puja atau Hari Anjing yang jatuh pada hari kedua dari festival yang berlangsung selama 5 hari. Pada hari ini, anjing mendapat perhatian khusus. Orang-orang Hindu di Nepal menganggap anjing sebagai sahabat setia dan pelindung manusia. Mereka percaya bahwa anjing adalah utusan Dewa Yama yang mengawal jiwa orang yang meninggal. Untuk menghormati anjing, mereka dihiasi dengan karangan bunga dan diberi tanda centang merah dari campuran beras merah dan yoghurt di dahi mereka sebagai simbol kesucian. Pada hari ini, anjing diperlakukan seperti raja. Di Nepal, orang-orang sangat ramah dan suka mengobrol, bahkan dengan orang asing. Ketika Anda bertemu dengan mereka, Anda mungkin akan mendapatkan banyak pertanyaan pribadi, seperti, di mana kamu tinggal? Apa pekerjaanmu? Apakah kamu sudah menikah? Berapa anak yang kamu punya? Di mana istri, suami kamu? Kapan kamu berencana menikah? Apa pekerjaan ayah ibu dan suami istrimu? Meskipun pertanyaan ini bisa membuat orang merasa tidak nyaman, ini adalah cara orang Nepal mencoba untuk mengenal Anda dan membangun persahabatan. Ketika mereka menanyakan hal-hal ini, mereka benar-benar tertarik pada Anda dan ingin tahu lebih banyak tentang hidup Anda. Mereka tidak memiliki niat tersembunyi atau ingin menyakiti Anda. Mereka hanya ingin menjalin hubungan yang lebih akrab. Nepal memiliki zona waktu yang unik yang disebut waktu standar Nepal NST. Sementara negara lain mengikuti zona waktu internasional yang biasanya berbeda satu jam. Nepal memiliki peraturan sendiri. Waktu Nepal ditentukan berdasarkan GMT 545 yang berarti 45 menit lebih awal dari Grandwich Mean Time GMT. Waktu standar Nepal mulai digunakan pada tahun 1956. Para pembuat kebijakan di negara ini memutuskan bahwa waktu harus berdasarkan puncak gunung Gorisanka yang terletak di timur ibu kota Kathmandu. Karena alasan ini, waktu Nepal maju 10 menit dibandingkan dengan waktu India. Sehingga sekarang waktu Nepal tertinggal 15 menit dari waktu India. Perbedaan waktu ini telah menjadi lelucon di kalangan orang Nepal yang sering dianggap selalu 15 menit terlambat sementara orang India cenderung datang lebih awal. Meskipun perbedaannya hanya sedikit, orang Nepal bangga bahwa waktu mereka lebih cepat dibandingkan dengan negara tetangga yang lebih besar, India. terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.